Kalau memang Jenderal Gatot sekarang ini sudah berseberangan dengan Presiden Jokowi, ada baiknya belajar dari pengalaman mantan Kapolri Jenderal Paul Puren, Sutarman. Dua Jenderal Bintang 4 berbeda institusi itu mengalami kesamaan nasib. Sama-sama diberhentikan Presiden Jokowi sebelum benar-benar mendekat masa pensiun. Marsikal Hadi Tahyanto dilantik 4. Desember 2017 ini juga atau serah terima jabatan, Sertijab, digelar awal pekan Januari 2018, berarti Gatot Nurmantio akan menjadi Jenderal tanpa pos dan tanpa pasukan sekitar 3 atau 2 bulan lebih. Sebab, sesuai pasal 53, Aturan Masa Aktif Prajurit, WU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, pria kelahiran Tegal pada tanggal 13 Maret tahun 1960 itu akan pensiun tepat pada tanggal 13 Maret tahun 2018 dalam usia 58 tahun. Nasib, Jenderal Paul Puren, Sutarman jauh lebih parah. Terhitung sejak Sertijab Tongkat Komando Kapolri diserahkan Sutarman ke tangan Komjen Badrodin Haiti, tanggal 21 Januari 2015, praktis Sutarman menjadi Jenderal Bintang 4 Polri tanpa pos apapun. Sebelumnya, tertanggal 16 Januari 2015, SK pemberhentian secara hormat itu telah diumumkan di Istana Merdeka. Padahal masa pensiun Sutarman masih sekitar 9 bulan lagi atau pada Oktober tahun 2015. Sutarman resmi menjabat Kapolri tanggal 25 Oktober tahun 2013 di masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Tongkat Komando Kapolri itu ia serahkan status Komjen Badro. Din Haiti pun bukan definitif sebagai Kapolri melainkan hanya Pel Kapolri. Sebab masih menunggu proses hukum yang tengah melilit Komjen Budi Gunawan. Pemberhentian Sutarman lebih awal memang terkait. Erat dengan Kisru Cicak versus Buaya Jilid 3 atau konflik KPK VS Polri itu. Sutarman dianggap gagal mengendalikan pro-kontra tajam pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Alhasil ada dua jenderal di tubuh Polri. Mungkin, merasa tidak enak hati karena, digusur, lebih pagi dan sama-sama berasal dari Surakarta. Presiden Jokowi menawarkan jabatan menteri atau duta besar kepada Sutarman. Terbetik kabar juga akan ditempatkan di BUMN. Tapi pria kelahiran Surakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1957 ini menolak semuanya. Cerita penolakan ini dikisahkan oleh Pawiro Miharjo kepada Tribun Yogyakarta. Mbah, H. Pawiro, demikian ia biasa disapa, tak lain ayah Sutarman. Di tahun 2015, umur ayah Jenderal Pol Sutarman ini sudah berusia 83 tahun. Tak berapa lama dicopot sebagai Kapolri, sang ayah yang menetap di desa Tawang, Kabupaten Sukoharjo. Datang ke Jakarta bertandang ke rumah Sutarman. Tujuannya tak lain memberi dukungan moral kepada sang anak. Jenderal tanpa pos ini pun menceritakan soal tawaran pres. Iden Jokowi kepada sang ayah di selah-selah sarapan pagi. Tarman matur piyambake ditawari dados menteri utawa dubes. Nanging ditolak sedaya, piyambake pengen bebas merdeka. Sutarman bilang ia ditawari menteri ataupun dubes. Tapi, keduanya ditolak. Ia bilang ingin menjadi orang yang bebas merdeka. Tutur Mbah Pawiro dengan logat Jawa yang kental. Dilansir dari Kompas.com, tanggal 6 Februari tahun 2015. Mendengar keputusan anaknya, Mbah Pawiro hanya memberi nasihat singkat. Perasaanmu pasti tidak enak, aku tahu itu. Namun, jika tidak kau relakan, akan merusak badanmu saja. Kalau kau ingin berhenti, silakan saja. Jadilah orang yang merdeka. Demikian nasihat sang ayah. Beberapa hari usai pencoptannya sebagai Kapolri. Lulusan Akpol 1981 itu memang tak banyak bicara. Sutarman seolah memahami institusinya, Korps Bayangkara. Sedang ditimpa prahara hebat. Pendek saja mantan kabar esrim itu mengomentari pencopotan dirinya sebagai Kapolri dengan makna yang sangat bersayap. Peristiwa sejarah akan mencatatnya. Karena itu saya ucapkan selamat kepada Pak Badrodin mengemban tugas yang berat sebagai Kapolri di saat seperti ini. Tutur Su Tarman, dilansir dari Merdeka.com, tanggal 22 Januari tahun 2015. Di tanggal itu pula Su Tarman berbicara secara terbuka dirinya menolak tawaran Presiden Jokowi dan ia lebih memilih menjadi petani. Lantas, bagaimana dengan Jenderal TNI Gatot Nurmantio? Kini, setelah DPR RI menyetujui Maret, sekal Hadi Cahyanto sebagai pengganti dirinya, eloknya memang Jenderal Gatot tak perlu bermanuver. Atau membuat berbagai pernyataan bersayap yang bakal dipelintir atau ditafsirkan secara liar. Sebab sekarang ini saja, di masa transisi pemberhentiannya secara hormat sebagai Panglima TNI sekitar 3-2 bulan lebih sebelum benar-benar pensiun, gaduhnya tak ketulungan. Para politisi Gerindra, Partai Oposan Pemerintah, kerap menuding pemberhentian dini itu tak lebih dari muatan politik Presiden Jokowi memasuki tahun politik 2018. Partai Gerindra beserta sejumlah kelompok massa dan intelektual penyokong Jenderal Gatot. Sangat nyaring menabuh gendang nasib Jenderal Gatot sekarang bakal menjadi teneks SBY. Jadi agar tidak memperkeru situasi transisi tongkat Komando Panglima TNI, ada baiknya Jenderal Gatot mengamini adagium saatnya, diam adalah emas. Sebagaimana diamnya Sutarman walau kecewa berat. Namun lain soal kalau Jenderal Gatot sudah melewati masa pensiun pertanggal 13 Maret tahun 2018. Bila Sam, Pai sekarang Jenderal Paul Puren, Sutarman benar-benar tangongol lagi di pentas nasional karena mungkin terlampau asyik bertani, mungkin akan berbeda dengan Gatot Nurmantio. Gitu masa pensiun tiba, ada baiknya juga Jenderal TNI, Puren, Gatot Nurmantio kelak bermanuver sekuat tenaga untuk Pilpres 2019 dengan mobilisasi dukungan pada Pilkada Serentak 2018. Sebab sampai sekarang ini saja ia memiliki banyak sokongan.